Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Bandung, Kecamatan Tiang Pungpung, Kepungut, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Senin 19 September 2022. Akibatnya, korban bernama Alfian Effendi harus kehilangan uang yang dibawanya sebesar Rp300 juta beserta HP dan laptop, dengan total kerugian mencapai Rp350 juta. Perampokan ini menjadi viral di media sosial, setelah video rombongan perempuan yang mengenakan baju batik dinas ASN sedang mengendarai mobil, mendadak berbalik arah. Sebab, satu unit mobil yang ada di depan mereka dihentikan oleh kawanan perampok. Video rekaman itu pun kemudian disebarkan di media sosial hingga mengundang kecaman dari para warganet. Kapolsek Muara Beliti AKP Elan Maruli mengatakan, dari hasil penyelidikan perampokan itu dilakukan oleh tujuh orang pelaku. Mereka sengaja mengadang kendaraan yang lewat dengan menggunakan kayu balok agar tak bisa dilintasi. Setelah korban berhenti, kawanan ini lalu mendekati dan menodongkan senjata api rakitan serta sajam ke arah korban. Elan menjelaskan, korban telah melaporkan kejadian itu ke Polsek Muara Beliti. Saat ini, petugas telah datang ke lokasi kejadian untuk mengejar pelaku. Menurut Elan, saat beraksi seluruh pelaku menggunakan masker untuk menutupi wajahnya. Setelah berhasil mendapatkan uang korban, mereka pun kabur dengan menggunakan sepeda motor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!